Masih bersama Tugas Enteng Halo Pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng Kali ini saya akan meneruskan tutorial bagaimana mengonversi nilai Ya yang dibawah KKM Kalau dengan rumus yang kemarin ya, rumus yang secara adil semua nilai Maka kita akan mendapati sebuah mungkin perasaan bersalah ya Ketika kita mengonversi nilai, nilai yang di atas nilai konversi ya Yang di atas nilai konversi tertinggi akan terkonversi menjadi lebih rendah Contohnya ini nilai konversi tertingginya kan 90 Nilai akhirnya nanti paling tinggi 90 Kalau ada nilai 95 akan dirubah ke nilai 90 Nah mungkin beberapa merasakan, oh ini kok jadi turun Ya maka saya membuat tutorial ini Jadi kita akan menggunakan filter untuk menyaring nilai Yang mana nanti nilai yang sudah disaring ini yang akan dikonversi Artinya apa? Nilai yang di atas nilai tertinggi ini Itu tidak akan dikonversi Ya jadi yang dikonversi yang di bawah nilai tertentu yang kita inginkan Oke, kita mulai saja Ini yang kemarin yang bisa di download di deskripsi nanti Kita tambahkan 2 kolom Ya 2 kolom disini Insert Ya insert seperti ini Oh ya ini biar sebagai pembanding kita copy Sebagai pembanding saja ya Ini tak hapus semua rumusnya Nah ini biar clear kayak gini ya Ini tadi nilai hasil yang konversi pertama Ya sebagai pembanding saja Nah oke sekarang Ingat berarti kita sudah sampai ke langkah nomor 6 ya Nah kalau yang nomor 7 nanti berarti kita filter ya Filter dulu kita sharing Maka kita di kolom yang ketiga ini dari tabel ini Kita namai filter Nah di filter ini kita akan menyaring nilai yang Apa ya Nilai yang kita akan konversi Berarti apa? Berarti nilai yang maksimal yang mau dikonversi itu nilai berapa? Misalnya yang mau kita konversi maksimal nilai di bawah 90 Berarti kita kasih disini maksimal yang mau dikonversi nilai 90 Ya maksimal kurang dari 90 Jadi kalau nilai Nggak apa lagi Nanti biar Sama aja sih ya Paham Jadi maksimal nilai yang dikonversi nilai 90 Jadi nilai yang di atas 90 90,5 91,95 itu tidak akan ikut dikonversi Paham nggak disini? Nggak susah ini jelasinya Jarang soalnya yang pakai tutorial gini Ini request beberapa teman guru yang merasa bersalah ya Ini anak pinter nilainya 95 Ketika dikonversi kok turun jadi 90 Sama dengan mendekati anak-anak yang di bawahnya Gitu Makanya saya buat tutorial ini Jadi maksimal nilai yang akan kita konversi adalah nilai 90 Jadi yang di atas 90 tidak akan ikut dikonversi Oke sampai sini ya Itu yang akan kita isikan di kolom filter Maka kita tulis rumusnya apa? Jika Jika Nilai asli Kurang dari 90 Ya kita namai dulu ya Kita namai dulu ya Apa ya? Maksimal kita aja ya Ya ingat ini selalu dinamai ya Jika Nilai Asli NX Ya sesuai ini tadi rumusnya Kurang dari Ini Apa Maksimal Ditek koma Atau koma Kalau di Macem-macem Kalau di Excel Ada yang koma Ada yang ditek koma Bebas Sesuai sistemnya Maka Diisi dengan Jika kurang dari Maksimal Maka diisi dengan NX Ya Ditek koma lagi Tanda kutip 2 Nah gini Tutup kurang Nah ini Rumusnya begini Sekarang kita Masukkan ke sini Kita copy dulu Ini Kita copy Masukkan ke sini ya Sama dengan NX nya kita ganti Nilai asli D22 D22 Ini NX nya D22 Nah ini Oh iya ini Saya lupa ya Ini Tadi yang pertama kali Caranya Pastelnya Enggak di A1 Ini malah A13 Aduh ya Tapi enggak apa-apa Ini Di Excel itu Sama aja sih Mau di A1 A13 itu Sama aja Enggak masalah Kalau nanti Kalian buat Pakai A1 Enggak masalah Ikuti caranya Masih sama Ya hanya Nanti referensi Selnya aja Yang disesmaikan Di sini Ya mungkin Nanti enggak akan Di D22 Nanti di B Di C Di E F Dan seterusnya Enggak masalah Yang penting Paham alurnya Kalau sudah ya Kita Geser ke bawah Ini artinya apa Filter ini Filter ini Nanti Akan Menghilangkan Nilai Di atas 90 Ya Menghilangkan Nilai Di atas 90 Atau sama Dengan 90 Sehingga Tidak ikut Dikonversi Paham ya Jadi ini Untuk menghilangkan Nilai 90 Atau sama Dengan 90 Nilai Di atas Atau sama Dengan 90 Yang nanti Tidak akan Dikonversi Hasilnya Agak bingung Oke Hasilnya Kayak gini Sehingga 95 Enggak muncul Lagi Disini Nah Ini Filter Sudah Difilter Di Nomor Delapanya Kita Hapus 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 Sudah Sudah Difilter Maka Kita Rubah Rentang Nilai Tadi Rentang Nilai Apa Yang Ini Gimana Cara Merubah Di Menu Formulas Formulas Klik Pada Name Manager Caranya Di Name Manager Nah Disini Disini Ada Maksimal Rentang Nilai XA Experience Rentang Nilai Kita Klik Kemudian Kita Klik Ini Bawah Ini Ini Reverse To Kita Akan Rubah Ke Filter Ini Diklik Yang Ujung Ada Merah Ini Klik Kemudian Disampukan Disini Range Atau Rentang Kalau Sudah Ini Ganti E E 22 Sampai E 26 Kalau Sudah Oh Harusnya Di Edit Dulu Kita Ulangi Name Manager Rentang Nilai Edit Saya Lupa Di Edit Dulu Kalau Sudah Klik Edit Maka Yang Ini Yang Ada Merah Ini Kita Sapukan Kesini Terlalu Besar Ini E 22 Sampai E 26 Kalau Sudah Di Oke Kalau Sudah Close Maka Rentang Ini Sudah Ganti Kesini Ini Sekarang Rentang Yang Mau Dikonversi Yang Ini Ya Sekarang Ini Konversi Konversi Filter Sekarang Kita Konversi Filter Rumusnya Masih Sama Ya Pak Yang Ini Kita Copy Dulu Copy Copy Nah Kesini Sama Dengan Dipaster NX Diganti Kalau Yang Semula Yang Awal Tadi D22 Kalau Ini Kan Ganti E E 22 Ya Paham Ya Ulangi Kalau Pas Awal Tadi Kan Pakai Rentang Ini Sekarang Sudah Ganti Ini Maka Ini Yang Akan Dikonversi Kolom E E 22 Sampai 26 Nah Sekarang Kita Tulis Rumusnya Masih Sama Paste NX Ganti E Kolom E Baris Berapa 22 Enter Kalau Sudah Ditarik Nah Disini Keluar Error Nggak Apa-apa Karena Error Ini Nilainya Kan Kosong Nggak Ada Isinya Maka Keluarnya Value Crash Ini Apa Namanya Ini Error Value Namanya Karena Nggak Ada Datanya Disini Nah Biar Ada Datanya Maka Di Kolom Terakhir Ini Kita Butuh 4 Kolom Nilai Ini 1 2 3 4 Terakhir Ini Kita Gampungkan Cara Menggampungkannya Bagaimana Tadi 9 Formula Masukkan Formula Dengan Tentang Nilai Baru Nomor Sepuluh Nomor Nomor Sepuluh Kita Gabungkan Sebagai Konversi Akhir Cara Menggabungkannya Bagaimana Kita Ini Aja Deteksi Error Maka Untuk Menggabungkannya If Error Jika Error Maka Langsung Aja Disini If Error Dalam Kurung Kolom Ini Error Maka Isikan Dengan Yang Ini Dalam Kurung Kita Ulangi Jadi Apa If Error Kurung Buka Nilai Yang Apa Hasil Konversi Hasil Konversi Kurung Buka Nilai Asli Gini Ya Sehingga Kita Tulis If Error Kurung Buka Hasil Konversinya Titik Komah Nilai Asli Kurung Tutup Mas Tutup Ya Sudah Jadi Jadi Yang Ini Sebelah Sini Nilai Konversi Yang Ini Nilai Konversi Yang Pertama Itu Beda Bedanya Dimana Bedanya Adalah Bagian Kolom Bagian Baris Nilai 95 Kalau Dikonversi Cara Pertama Itu 95 Dirubah Menjadi 90 Karena Ini Mengkonversi Semua Nilai Kalau Yang Ini Nggak Kalau Yang Ini Nilai Konversinya 95 Masih Utuh Yang Konversi Yang Di Bawah 90 Ya Nah Ini Kita Boleh Ganti Lihat 88 Sehingga Yang Di Atas 90 Ini Ajit Tidak Masalah Yang Lainnya Mau Dikonversi Ini Ganti Nah Ini Yang Akan Bergerak Hanya Ini Karena Ini Kan Nggak Dikonversi Karena Nilainya Di Atas Ini Nilai Yang Ingin Kita Inggrat Maksimal Nilai Yang Di Inginkan Untuk Dikonversi Itu Caranya Ya Jadi Rumusnya Masih Sama Hanya Kita Menerapkan Filter Nilai Asli Kita Filter Hilangkan Nilai Yang Di Atas 90 Kalau Sudah Baru Dikonversi Ya Konversi Rumusnya Masih Sama Kemudian Muncul Error Error Kita Deteksi Kalau Error Menggunakan Nilai Asli Maka Muncullah Seperti Ini If Error Kurung Buka Hasil Konversi Yang Ini Titik Komah Nilai Asli Titik Komah Kalau Ini Error Maka Ini Isi Dengan Nilai Asli Gitu Memang Gak Ribet Tapi It Works Ya Bekerja Oke That's all For today Terima Kasih Hari Ini Cukup Sampai Jumpa Main Waktu Tugas Enteng